Kami sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Ahmad Dhani terdakwa kasus pencemaran nama baik dipindahkan ke rutan Cipinang, Jakarta Timur. Dhani dikawal langsung oleh petugas dari Kejaksaan Tinggi dan Polda, Jawa Timur sejak luar dari rutan kelas 1 Surabaya di Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Tampak beberapa barang milik Dhani juga turut di bawah menggunakan kendaraan tahanan milik Kejaksaan Negeri Surabaya. Dhani meminta tim kuasa hukumnya segera menyiapkan berkas banding atas poni 1 tahun penjara yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selasa lalu. Selnya atau bagaimana? Sementara mungkin diisolasi, belum dapat kamar. Sementara nanti baru diisolasi, baru diincariin kamar. Seperti yang biasa tahanan yang baru datang. Ada pesan dari Mas Ani sebelum meninggalkan Medaeng tadi? Untuk Mestara enggak ada, enggak ada pesan yang khusus. Mas Dhani paling cuman untuk minggu ini Mas Dhani pesan untuk mempersiapkan masalah daftar untuk banding. Ahmad Dhani diterbangkan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dari Bandara Juanda Surabaya menggunakan pesawat sitiling dengan nomor penerbangan QG171 pada pukul 5 pagi. Meski dikawal ketat oleh petugas kejati dan poldah Jawa Timur, Dhani menyempatkan diri menyapa penggemarnya hingga bersuah foto saat akan memasuki ruang pemberangkatan. Ahmad Dhani tiba di rumah tahanan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada pukul 7 pagi. Ahmad Dhani dibawa dalam mobil kejaksaan tinggi Jakarta Timur dengan dikawal dengan mobil pengamanan. Ahmad Dhani memasuki pintu hutan Cipinang hanya didampingi oleh petugas kejati. Timur Hutan, CNN Indonesia.